Tapi saya agak kaget juga pernyataan beliau yang mengatakan kemencerian PPI itu kan urusan perempuan dan anak. Nah, iya memang benar. NM itu, LM itu adalah anak dari NM, benar. Kemudian kami adalah laki-laki dan dia laki-laki model. Cuma kami tahu bagaimana masalah yang sebenarnya terhadap anak itu. Bukan kami yang menghubungi orang-orang di luar sana. Tapi mereka yang menghubungi saya. Jadi, kami sudah beritahu dari kami serahkan datanya bahwa jangankan kementerian PPI sebagai representasi penegakan dan pembelahan hukum anak dan perempuan dari Indonesia. Warga negara asing saja pun sudah pergunakan. Itulah Ibu JF dan E atau Mama Eda. Dan seperti apa saja yang kami sampaikan tadi, itu sepertinya mendapat sambutan yang baik. Dan insya Allah dalam waktu dekat dan segera pihak kementerian akan membangun komunikasi terkait dengan saudari LF. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di mana perkesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari Rasman Arif Nestion ya. Kali ini masih dari Rasman Arif Nestion. Dan dalam video ini kita akan mereaksi bagaimana Rasman Arif Nestion bersama timnya mendampingi Fadil Al-Fajar Bajide ke kementerian PPPA. Dan justru di sana mereka melakukan atau membuat laporan terhadap Nikita Mirjani di mana menurut mereka bahwa ada banyak hal yang terkait oleh Nikita Mirjani terhadap putrinya yaitu Loli Mirjani. Dan banyak kalangan dan banyak pihak yang mengatakan bahwa tidak pantas atau tidak layak Rasman Arif Nestion justru mengungkit atau mempersalahkan urusan rumah tangga Nikita Mirjani. Karena dalam hal ini baik Fadil maupun Rasman bukan siapa-siapanya Nikita Mirjani atau bukan siapa-siapanya Loli Mirjani. Oleh karena itu sangat tidak benar jika mereka yang melakukan atau membuat laporan tersebut. Namun menurut Rasman dan juga beberapa anggota timnya mengatakan bahwa hal-hal terkait dengan anak ya entah itu perhundungan dan lain sebagainya itu menurut mereka tidak harus keluarga atau orang tuanya tetapi justru siapa saja yang menemukan persoalan tersebut punya hak sebagai warga negara untuk membuat laporan atau menyampaikan kepada pihak terkait atau pihak berwajib. Dan menurut Rasman ini adalah sebuah hal atau gebrakan atau juga kejutan yang ya buat di tengah hidup pikuk pernyataan statement dari publik yang mengatakan bahwa Rasman salah langka dalam menghadapi Nikita Mirjani. Tetapi lagi-lagi Rasman sangat percadiri untuk melakukan hal tersebut. Baik seperti apa ungkapan dari Rasman dan timnya dan juga upaya mereka dalam mendampingi Fadil Al-Fajar Bajideh serta berupaya untuk kembali melakukan counter attack terhadap Nikita Mirjani dengan melaporkan kasus ini kepada Kementerian PPPA. Mari kita ikuti video-videonya. Kementerian PPPA itu kan urusan perempuan dan anak. Betul. Nah, iya memang benar. NM itu, LM itu adalah anak dari NM, benar. Kemudian kami adalah laki-laki dan dia laki-laki model. Cuma kami tahu bagaimana masalah yang setelahnya terhadap anak ini ditambah data yang kami terima dari UK dan dari tempat-tempat lain. Jadi itulah kementerian kami ke sini agar Kementerian PPPA atensi dan seperti apa nanti hasilnya saya akan sampai ke teman media. Walaupun begitu saya... Bukan kami yang menghubungi orang-orang di luar sana. Tapi mereka yang menghubungi saya. Jadi, harus beritahu dari Kementerian PPPA bahwa jangankan Kementerian PPPA sebagai representasi penegakan dan pembelahan hukum anak-anak dan perempuan dari Indonesia. Warga negara asing saja pun sudah peduli. Itulah Ibu JF dan E atau Mama Eda. Berikutnya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kami menemukan ada tiga setidak-tidaknya pelanggaran dilakukan oleh saudari yang kami duga NM. Yaitu eksploitasi anak, dugaan eksploitasi anak. Yang kedua dugaan perundungan karena anak. Yang ketiga dugaan penelamatan. Maka dari tiga substansi ini kami putuskan akan membawa masalah ini ke lembaga pendegak hukum yaitu kepolisian. Apakah itu di Baris Krim atau di Boda? Nanti akan saya input teman-teman ke dia. Saya kira itu saja. Dan yang pasti, saya sampaikan bahwa Loli telah membuat surat dan ditandatangani langsung bahwa dia menjelaskan seluruh masalah yang dihadapi dan akan melaporkan ibunya ke pihak pendegak hukum. Nah, kalau kekhawatiran kami tentang sepaus... Dan seperti apa saja yang kami sampaikan tadi itu sepertinya mendapat kesambutan yang baik dan insya Allah dalam waktu dekat dan segera pihak kementerian akan membangun komunikasi terkait dengan saudari LF dan posisi yang seperti LF begitu juga dengan padel begitu juga dengan seperti apa koordinasi ke pihak pendegak hukum dan juga lembaga-lembaga pendegak hukum Terima kasih. 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 Oh sebelum dijemput Suratnya sudah ada Terus ada surat juga Ada chattingan juga Nanti saya gambarkan Siapa hitur A Ini siap A Bagaimana nanti saya gambarkan Ini tidak boleh berhenti pada persoalan Tapi harus dengan NM Dan LM harus Terselamatkan juga Tidak boleh Kita dijadi sekarang juga dalam keadaan terkenal Kami tidak percaya Hubungan antara pengacara Rasman Nasution dan artis Nikita Mirzani Kembali memanas Sebelumnya Nikita Mirzani Telah melaporkan Rasman Nasution Atas dugaan penyebaran data pribadi Tidak tinggal diam Rasman kini secara resmi Melaporkan balik Nikita Mirzani Dengan tuduhan kejahatan informasi elektronik Menurut Rasman Laporan tersebut merupakan reaksi Dari tindakan Nikita yang menyebut namanya Saat berada di Polda Metro Jaya Pengacara Fadel Bajideh itu juga mengungkapkan Bahwa ia akan segera memberikan Penjelasan lebih lanjut Mengenai laporannya Beserta bukti-bukti yang dimilikinya Rasman juga menyinggung perilaku Nikita Dan menegaskan Bahwa ia siap menghadapi laporan Yang diajukan oleh Ibu Loli tersebut Dan bersedia menjadi saksi Nah itu tadi kami sudah sampaikan Untuk siapa orangnya Itu nanti akan dilanjut Dijelaskan oleh Pak Rasman Tadi kami pikir kerahasiaan Terhadap orang-orang yang membantu ini Kami pastikan akan kami jamin Terima kasih kami ucapkan Kepada orang-orang yang membantu Dan juga mengirimkan Pia Instagram Kepada pihak Instagram Melalui BM Kepada saya Seberapa ubi-ubi Yang insya Allah Itu akan membantuskan Untuk pembelaan kepada Pak Saya pikir itu Pak Terima kasih Terima kasih Pak Hadi ya Baik teman-teman semua Saya masuk pada kesimpulan Pertama Kami sampaikan Ini baru kejutan namanya Bukan kayak Hancara kemarin Bilang suruh tunggu Kalian Jumat Dari pagi sampai sore Tahu-taunya hasil biskop Saya katakan Pertama Ketika saya sedang berada Di Kuala Lumpur, Malaysia Saya dihubungi oleh Ibu JM Alias Mama G Dan juga E Serta Anaknya seorang lagi Berinisial L Terkait dengan Keberadaan Saudara LM Ketika di UK Bagaimana dia sekolah Bagaimana Keterangan bahwa Benar ada surat yang ditanggat tangani oleh LM Untuk melaporkan ibunya Suratnya tidak mungkin saya perlihatkan Tapi fotonya Saya perlihatkan Apakah ini saya Dikatakan membongkar Rahsia kependudukan Enggak dong Tengah-tengah tangan Ini fotonya Tengah-tengah Ini ketika LM Sedang menandatangani Ya betul ya Ini LM Sedang menandatangani Surat Tanggal 13 September 2024 Terkait Beberapa kronologi yang dialami Dan ingin melaporkan MM Terkait di dalamnya Termasuk Perundungan Eksploitasi Dan Penelantaran Kalau begini Apa mungkin Kita semua berpikir Ini normal Tidak dong Apakah mungkin LM yang dijemput Dari apartemen Kalau mengatakan Anak dibawa umur Kenapa anda ekspos itu Ketika dijemput Silence saja dong Bawa cewek Polisi Perluan Disitu kan kelihatan Dia sempat gak ada celana panjang Dipakaikan celananya Bener Digotong-gotong Didorong-dorong Divideokan Ini apa namanya Apakah ini bukan Membuka rahasia Anak dibawa umur Siapa pelakunya Maka orang-orang Yang ikut Serta mengambil itu Dibiminta Untuk juga diperiksa Tapi yang pasti Dari pembicaraan tadi Dan nanti di dalam Kami akan Menyampaikan Satu sikap tambahan Bahwa kami putuskan Bahwa kami Akan Melaporkan Atau mengadukan Dari NM Kepihan Pantai 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 Yang di Kementerian PPA Ada suratnya Disini juga ada Tapi tidak semua salah Disana berbeda Disini juga ada beda Tugas yang sana seperti apa Tugas yang sana seperti apa Nanti penajaman statementnya Akan saya sampaikan Ini beda Kami sebagai kuasa hukum Mendampingi Orang-orang yang diberi informasi Tentang apa yang dialami Yang mereka ketahui Atau yang mereka saksikan Dari penjelasan dari LN Terhadap LN Jadi kesalahan kita dalami Undang-Undang Perlindungan Anak Kemudian dasar-dasar yang lain Maka kami putuskan Kita akan mengambil laporan Atau membuat pengaduan Terhadap kasus ini Kepada saudari NM Nanti pendekatan hukumnya seperti apa Nanti kami jelaskan Terkait apa Terkait apa Tentang apa Laporannya nanti Pengaduannya Nanti Keluarkan dari dalam Yang dari PPA ya kan Datang kesini Buat mencerahkan Dari PPA Kita juga punya bukti-bukti Mungkin Semoga bisa diterima juga Dari pihak Poresnya Itu aja mungkin Nanti kita bakal ke dalam Yang pasti Fadel sehat Pak Umar sehat Kemudian timbukan kami Bangkisnya Rahmat sehat Pak Adi sehat Ini juga Saudara Jorna Pri Sehat Nanti baru datang nih Siapa bang Di Raya Kemudian Oke kami ke dalam dulu Ini cerita bersambung Nanti kita ketemu Di salah satu Folder Satu folder Karena Sebelas pengacara Atau sepuluh pengacara Akan melaporkan Saudari NM Ke pihak berwajib Dugaan fitnah Dan pencemaran Nama baik Kemudian Minggu depan juga Mungkin kelam satu hari Kami Tim hukum Dan keluarga Bajidnya bersama Fadel Akan datang Ke KPAI Pemisi Perlindungan Anak Indonesia Dan lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terutama Kak Seto Mulyadi Yang sudah pernah bertemu Dengan Loli Secara langsung Dan spander Bahkan psikolog Kami akan datang Kami akan sampaikan Agar KPAI bertindak Dan Kementerian PPA Bertindak Berdasarkan data Dan fakta Yang kami terima Kami tidak mungkin Bisa membiarkan Gitu ya Ada sesuatu Yang tidak baik Terjadi kepada Anak di bawah umur Atas nama Ibu dan anak Di bawah umur Membiarkan Tindakan Yang sangat mengkhawatirkan Sebagai yang akan Tau Karena itu Sebagai warga negara Kami sudah diskusi Maka warga negara Kalau dia menyaksikan Ada Satu dugaan Kejahatan Dia tidak boleh Membiarkan Maka kami Akan mendatangi Lembaga terkait Dan Akan Membuat Pengaduan Ke Baris Krimah Bespori Dugaan Penelantaran Anak Yang diduga Dilakukan Sudari NM Apa yang mau kita lihat Persoalan NM dengan NM Putrinya Bukan persoalan Yang normal Ini persoalan Yang ada Kalau dalam Sleks Spesialis Ini ada Dua anak manusia Yang berdebat Antara mama Dengan ibunya Dibiarkan Memerang Ibu Memerang Anak Saya tidak Ada damai Kalau untuk Kasus saya Memang tidak Akan ada Damai lagi Kalau untuk Memaafkan Saya yakin Saya sudah Memaafkan Dari awal Tapi ini Biar jadi Pembelajaran Juga Buat dia Supaya Tidak ada lagi Korban-korban Lain Terima kasih Terkait Terkait Dengan Saudari NM Selamat Di UK Setelah keluar Dari sekolah Studinya Sampai dia Di rumah JF Mbak Eda Terjemurkan Dikit Lalu Kemudian Bagaimana Juga Dia Masukin Lagi Sekolah Bagaimana Juga Dia Kembali Ke Indonesia Itu nanti Rumusannya Akan Terus Upaya Nikita Memenjarakan Fadel Sepertinya Tidak Dapat Lagi Dibendung Kemarahan Nikita Terhadap Fadel Seperti Sudah Diumun-umun Atas Tugaan Tindak Pidana Yang Dilakukannya Terhadap Putrinya Laura Atau Loli Dan Hari ini Nikita Dikabarkan Akan Memberikan Kejutan Terkait Nasib Fadel Akankah Status Fadel Sebagai Terlapor Akan Dinaikan Sebagai Begitupun Dengan Keluarga Fadel Akankah Mereka Ikut Terjerumus Kedalam Pusaran Kasus Yang Dilaporkan Nikita Terkait Eksploitasi Anak Temprasi Kasusnya Ini Minggu Depan Ini ada Berita Menarik Jadi Kalian Persiapkan Diri Dari Pagi Sampai Malam Itu Udah Gue Kasih Tau Clownya Masalah Inilah Tunggu Aja Apalagi Dia Mengatakan Hari Jumat Akan Ada Berita Bagus Yang Berita Bagus Kalau Ini Ada Masalah Yang Kami Enggak Mendahului Dari Persis Dikan Maka Jangan Tila Kalau Anda Sebagai Lawyer Anda Bisa Bebas Becara Tanpa Batas Hukum Yang Jelas Maka Kami Jumat Sampai Sekarang Sebelum Saya Matang Malam Dengan Anak Saya Ini Dan Keluarga Saya Saya Sudah Kontak Jadi Ada Surat Tidak Ada Belum Ada Surat Oh Akan Ada Gelar Bagaimana Menggelar Orang Baru Seterang Hanya Kau 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 Tidak Baga Tidak Tidak Apa Ketika Tidak Seperti Apa Seperti Apa Seolah Ada Hal Sampai Kalau Ditunggu Mulai Pagi Tungguin Berita Ada Hal Yang Bagus Kenapa Itu Oh masih, masih penyelidikan. Jadi sekarang masih penyelidikan. Panasnya perseteruan antara Nikita dengan keluarga Fadel belakangan semakin meluas. Usai beredar di media sosial, postingan bernada ancaman dan hujatan terhadap Nikita Mirzani dan keluarganya dari akun Etitinebajide, yang diduga akun milik Ibunda Fadel. Menanggapi ancaman dari akun tersebut, Nikita meresponnya dengan melaporkan akun tersebut ke aparat berwajib. Di sisi lain, Fadel dan keluarganya merasa difitnah atas kemunculan akun Etitinebajide, yang mengatasnamakan Ibunda Fadel, karena nyatanya akun tersebut bukan milik Ibunda Fadel. Melalui kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, pihak Fadel mencurigai jika pihak Nikita Mirzani adalah dalang dibalik akun palsu tersebut. Atas hal itulah, Rasman melaporkan Nikita setelah memberi ultimatum 1x24 jam kepada Nikita, agar memberikan penjelasan atas beredarnya akun palsu tersebut, yang dinilai telah menyudutkan keluarga kliennya. Bagaimana cara mau merumpulkan rumah orang? Apa Pak? Bisa. Sama dengan saya hancurkan tau ya, tunggu rumah mau tanya-tanya. Beda dengan saya sikat tau. Kalau sikat, ya sikat tau. Secara hukum kan, bisa multitasker sikat seratusan, sikat seratusan, sikat seratusan, tapi saya merumpulkan rumah dia. Rumahnya kan. Sama dengan saya, saya laporkan dia. Siapa yang bisa menghilangkan akun, ya? Nah, satu teon tujuh saat itu, Instagram saya kasih 50 juta. Itu, satu, melakukan kejadian Indonesia, merubuhkan kita juga, itu upaya. Upaya fakta merusak. Kita jalan itu kan, milik saya. Kalau perlu, mah, kita rubuhkan, saya akan rubuhkan. Karena ada bahasa MN, yang mengatakan akan merubuhkan rumah atau kediaman Bapak Umar Bajide. Ada orang kalau, mau melakukan kejahatan tuh gak bilang-bilang lagi, kalau mafia yang denger ya. Totoanya, jadi iya ya gitu. Kalau ini kan terlalu kebanyakan omong, jadi gak ada, gak ada, gak ada rasa takut sama sekali biasanya. Bahwa akun itu adalah akun, akun, yang buktan dari ibu Citi. Jadi, pertanyaan yang kakaknya hoax atau tidak, disuruh kami bertanya. Karena saya melihat, ada postingan NN di story dia. Yang terkait dengan akun ibu Citi. Yang disitu ada nada pengisaman dan lain-lain. Kami mau tahu, dari mana NN dapat akun ini? Kalau dia tidak dapat menjelaskan, diduga dia dan atau pemerintahnya membuat akun itu di poslimpakan selolah dari ibu Citi. Saya pastikan saya dari ibu Citi, ibu Citi tidak melakukan ini. Dan kami akan mengambil tindakan mungkin terhadap orang yang mempost, yang menyebarkan akun dimaksud. Karena melimbulkan kesalahan. Karena saya tidak dapat informasi, mulai dari kemarin sampai hari ini, bahwa akun itu siapa pertama kali? Yang mempost. Tapi dokter pentingan untuk menelusung ini. Dari mana muncul itu, sehingga muncul postingan. Ini bukan hal yang memakai. Ya bisa saja, kalau misalnya NN pelaku, dia post, bisa saja. Tapi tunggu, nanti saya minta polisi bergerak untuk menangani ini. Biar saja nanti pemberitaan berikutnya, ini akan bertambah terus pasal-pasal ini. Gegara postingan bernada ancaman dari akun FTT Nibajideh terhadap Nikita Mirzani erat kaitannya dengan pernyataan kelas Nikita beberapa waktu yang lalu yang mengancam akan merobohkan rumah Fadel. Tak lama setelah ancaman Nikita heboh, akun FTT Nibajideh balik mengancam Nikita dan keluarganya. Nak, tolong sampaikan ke ibunya Laura ya. Jangan main-main sama keluarga Bajideh. Berani dirobohkan rumah saya, habis keluarganya di tangan keluarga Bajideh. Dan kita sudah tahu tempat Laura berada, Safe House, berkat Mbak Fitri Salteru. Dalam waktu dekat ini, kita akan ambil paksa Laura. Dia dan keluarga akan kita... Seperti di NTT, Mbak Fitri dan keluarga saya punya rencana untuk menghancurkan dia. Karena dia sudah membuat malu keluarga saya. Tulis akun FTT Nibajideh. Di sini, gue bakal kasih tahu ke kalian, kalau yang fitnah itu akan gue bantakan nanti ke depannya. Gue bakal kasih tahu ke kalian lagi, kalau kebenaran itu akan mencari jalan yang sendiri. Luar biasa. Jangan merasa kalian semua yang di sana merasa hebat kalau di atas masyarakat Tuhan. Loli sendiri yang bilang ke gue kalau gak ada yang mau terima dia di Indonesia selain gue. Apakah akunya akun palsu, apakah akun bener. Apakah orangnya orang yang berani tampil langsung atau dia bayangan. Jadi, semua ujaran kebencian itu dalam hukum itu bisa dipidana. Saling melapor, ini kan tandanya saling gak suka. Nah, biasanya hukum memang begitu. Ketika ada persoalan pidana, ada melaporkan, satu yang gak suka, dilaporkan balik. Jadi, rasa keadilan keduanya belum tercapai. Satu sakit hati, satu lagi sakit hati. Jadi, satu melaporkan, akhirnya yang lain juga melaporkan. Ini biasa dalam kehidupan sosial kita, saling lapor-melapor. Nah, lapor-melapor ini kalau gak ada restoratif justice, ujungnya adalah ke pengadilan. Satu kemudian disidangkan, yang lain juga ikut disidangkan. Jadi, ketika laporannya diterima oleh pihak penyidik, kepolisian tentunya dianggap sudah ada dua alat bukti atau saksi yang bisa memenuhi unsur. Jadi, ya sudah. Ketika laporannya diterima, terus kemudian si yang terlapor, melaporkan balik diterima juga. Jadi, kan lapor-lapor. Kalau gak ada perdamaian atau gak ada restoratif justice, ujungnya, dua-duanya bisa masuk ke persidangan. Ya, ini kan bagian dari perilaku pribadi-pribadi. Kalau sama-sama, apa, keperibadiannya juga sama-sama gak bisa menerima ininya lawan atau serangan lawan atau kemudian ini ya akhirnya mereka saling sakit hati intinya. Kalau ketika saling sakit hati itu, yaudah. Habis melaporkan, menghina. Habis dilaporkan, akhirnya gak terima. Kemudian menghina juga. Menghina lagi, lapor lagi. Nah, menghina. Menghina ini kan kemudian disampaikan di depan publik ya. Kita gak tahu apakah ini bentuk dari infotainment tersendiri bagi mereka supaya tetap berada dalam wilayah-wilayah publikasi. Tapi yang jelas, ini pada umumnya adalah didasari oleh sakit hati. Bicara akun ini sedikit dulu yang dibuktikan apakah akun tersebut betul-betul milik ibu daripada Fadel. Jangan sampai akun ini hanya akun orang lain atau akun hoax. Nah, itu memang harus betul-betul dibuktikan. Kalau memang terbukti bahwa itu akun adalah milik daripada ibu dari Fadel, kemudian ada pun terpidana disana, itu baru bisa dilaporkan. Kemudian sekali lagi, harus betul-betul disediki. terkait akun betul. Polemik pernyataan Nikita Mirzani yang mengancam akan merobohkan rumah keluarga Fadel tidak lepas dari adanya dugaan jika rumah Fadel yang saat ini sedang direnovasi didanai dari uang milik Laura atau Loli yang selama ini diduga telah dieksploitasi oleh keluarga Fadel. Masalah rumah yang sedang direnovasi dan diduga ada uang Loli di situ yang diberikan kepada Fadel itu juga harus dipastikan. Apakah benar rumah tersebut yang telah dibangun adalah uang daripada Laura atau Loli. Ini juga harus dibuktikan. Bisa tahu dulu apakah benar buang Loli. Kalau mau itu benar, mau dari Loli. Tidak. Dipastikan uang itu dipinjam atau diberikan. Kalau uang bisa diberikan, bisa dong kalau namanya uang yang diberikan sama orang ya apa yang minta lagi. Tapi kalau kita bisa punya keinginan untuk melakukan itu ya silahkan saja. Itulah. Tapi jangan sampai kita beri ya. Kalau memang ada uang yang tersebut diberikan, itu uang sudah dipinjam atau uang diambil. Itu yang harus dipinjam dulu. Kan begitu. Begitu pun sebaliknya. Kalau para yang memberikan uang kepada Loli atau Lola berarti enggak. Enggak bisa kita lalik. Bagi pinjam atau uang tidak ambil. Kira-kira. Sebenarnya saya kata-kata Adi, kalau membuat usul, pastikan dulu betul-betul uang itu hasil rumah yang akan dibangun uang dari Lola atau Loli. Lalu kemudian dilihat lagi. Jadi diberikan atau dipinjam dan diambil oleh Pak Del. Tapi kalau diberikan, dikasih, ya berarti ada kesepakatan di sana. Dan jangan buka lagi. Namun kalau memang kita bisa diberikan ya yang menyebabkan masalah enggak selesai itu karena rasa tidak puas. Walaupun kita sudah lapor polisi, kadang-kadang enggak puas akhirnya ribut. Karena ribut, kemudian ributnya akhirnya melanggar hukum. ada mencemarkan, ada menghinakan. Akhirnya di sana pihak telapor, kemudian punya kesempatan untuk lapor balik. Kenapa? Karena dicemarkan. Jadi yang menyebabkan lapor-lapor itu karena tidak puas, rasa tidak puas, rasa sakit hati, rasa tidak adil. Akhirnya lapor balik. baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang mencoba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. selamat menikmati